selamat menikmati selamat menikmati Ar-Rahman Ar-Rahman, oh iya Ar-Rahman Haji ya Ustadz ini travel hajiran umrah Ustadz ya yang ingin saya tanyakan itu betul-betul jamaahnya diaspora Indonesia atau memang orang Amerika juga Ustadz campur-campur oh campur ya tersebut kebanyakan orang Amerika Amerika putih orang jadi keturunan Arab Pakistan ya jadi memang disini tuh apa ya kita itu kalau ke masjid itu kayak zaman sahabat dulu Nabi kalau ke masjid kan di masjid ada orang Etopia ada Bilal ada Suheber ada Salman orang Persi gitu kan jadi di Amerika begitu jadi kalau kita ke masjid itu ya kita lihat orang Amerika orang hitam orang putih orang Latino dan sebagainya yang ikut Haji juga iya 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 masya Allah dan antusiasmu mereka juga cukup tinggi mungkin Ustadz ya untuk umrah dan Haji ini iya iya kita berangkat dari tanggal 15 untuk buah jamaah mereka oh 15 Desember ini Ustadz insya Allah oh masya Allah berapa banyak Ustadz keberangkatannya sekitar 70-an 70 Masya Allah prosedur di Amerika dengan di Indonesia sama gak Ustadz untuk keberangkatan Haji atau Umroh ini Ustadz jadi lebih mudah ya semua yang lain terus kita yang isu-isu visa semuanya tinggal berangkat semuanya Haji juga demikian sekarang sekarang malah ada nusuk namanya jadi semua online oh gitu jadi lebih mudah disana Ustadz ya Masya Allah baik-baik Ustadz ini terkait Rahmah Haji ya Travel Umroh dari 92 ya Ustadz yang Ustadz kelola ini ya Masya Allah sudah mungkin sudah ribuan juga ya memberangkatkan jamaah khususnya warga negara Amerika disana ke Saudi ya Ustadz ya Umroh baik Ustadz selanjutnya seperti biasa kami ingin mendengarkan berita dari rangit spesial untuk Jumat pagi ini kami perserahkan Ustadz di tahun keempat hijrah Nabi datangilah seorang ketua Qabilah namanya Amir dia belum masuk Islam tapi dia ada hubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW kemudian dia minta bahwa Qabilah dia itu supaya masuk Islam dikirimlah untuk dikirim para Ustadz para guru untuk mengajar disana maka Nabi mengirim sekitar 70 ya 70 Quroh Namun ternyata disana ada Qabilah-Qabilah lain yang mereka tidak mau Islam tesebal disana akhirnya diserang mereka itu maka dibunuh mereka melawan jadilah pepelangan di tempat namanya Bi'ru Ma'una jadi 70 para Quroh itu meninggal kata Rasul Malik saya tidak pernah melihat Nabi sesedih itu ya sesedih setelah meninggalnya 70 para Quroh para Hupan itu sehingga dalam waktu sebulan Nabi selalu membacakan kunut ya kunut nazilah mendoakan mereka itu ya dan doanya dikabul ya dia adalah doanya supaya mereka disana tidak ada hujan mereka tidak ada air sumber air kosong dan sebagainya bagi balasannya bayangkan juga 70 saja lebihkan sedihnya Nabi Muhammad ya sekarang di gajah sudah berapa yang meninggal itu ya saya dengar sudah hampir hampir 20-an sekarang 5000 itu anak-anak jadi kalau kita adiknya tidak tergugah itu tidak sedih keterlaluan ya kemudian juga Nabi itu sifatnya kan azizun ma'anitum tidak mahu ada orang menderita jadi kalau sahabat yang berkira kami menderita kalau sedih ikut sedih ya jadi itu benar-benarnya jadi ketika kita ikut sedih ikut menerbakan simpati itu kita dapat pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala kena ya kita kata Nabi kan korang mungkin seperti satu jasad kalau laki kita yang kena yang ngeluhkan mulut kita aduh dan demikian juga semestinya namun dalam kesempatan ini saya ingin ingin menyampaikan suatu hakikat yang selama ini tertutup ya jadi selama ini orang berpikir sebaliknya jadi orang-orang kadang-kadang bertanya bagaimana masa depan orang orang Gaza masa depan Plastin atau masa depan Islam lah khusus sebetulnya pertanyaan yang kita mesti ajukan adalah bagaimana kira-kira masa depan proyeknya Jionis nah kalau kita perhatikan saya ada ada hakikat untuk menunjukkan bahwa pertanyaan sebetulnya tentang masa depan Jionis ini jadi ketika tentara Jionis itu berusaha untuk membekot melarang orang berdemontrasi melarang orang mengangkat bendera Plastin dan menuduh orang yang membela Plastin pada hate speak di sini dan ketika mereka memberikan tunjangan uang pada siapa yang mencabat mereka dan orang-orang yang tidak mencabat mereka itu bisa terganggu karir ini karena di Amerika ini banyak orang yang diberhentikan karena dia membela Plastin belikan dari sekolah dari nefistas nah ketika kita melihat ini sebetulnya secara moral mereka kalah bangkrut dan juga mereka rugi perangnya dan tidak ada masa depan bagi mereka yang pertama yang kedua mereka berusaha untuk menutupi kejahatan mereka dengan cara dicabutnya internet agar supaya orang tidak ada ekses untuk menyebarkan apa yang terjadi jadi ketika mereka berbuat demikian sebetulnya dia merugi mereka secara moral mereka bangkrut setelah perang mereka itu kalah jadi ada masa depan yang ketiga ketika mereka melukakan segala kejahatan segala perbuatan kriminal sampai membunuh para dokter sekarang sudah sekitar 50 jurnalis para wartawan yang dibantai ya masjid-masjid dihancurkan gereja dihancurkan ya tempat-tempat bikin roti dihancurkan tempat sumber air dihancurkan apa saja yang yang ada sumber hidup dihancurkan nah ketika itu sebetulnya secara moral dunia mengatakan mereka itu bangkrut sudah mereka sudah berakhlak dan dan juga perangnya berarti dia kalah dan masa depannya tidak ada yang keempat yang keempat ketika lihat mereka sendiri itu menyerang mereka menyalahkan mereka ya malah sekarang ini puluhan ribu orang-orang Yahudi itu mengangkat bendera plastina mereka menguasai parlemen menguasai kongres nah untuk menuntut penyihatan sejata kemudian banyak rabai-rabai Yahudi yang berdoa sama Allah kapan mereka akan sadar dan mereka berdiri bersama orang-orang plastin muslim mengangkat bendera plastin ketika wartawan bibis itu menangis di kamar mandi dan mereka melihat apa namanya banyak media media balad yang double standard yang pais yang tidak menyampaikan berita yang sebenarnya nah ketika itu terjadi sebetulnya yang rugi yang hancur skala moral itu para zionis itu nah ketika kita yang kelima ketika kita melihat negara-negara barat yang sekuler yang selalu menggungkan tentang demokrasi tentang kebebasan tentang keadilan kemudian sekarang mereka diam diam sebuah bahasa malah mereka berusaha untuk membela orang-orang yang sedang berbuat biadab itu genocide itu dengan alasan oh zionis berhak untuk membela dirinya nah ketika itu terjadi semua dunia mengetahui bahwa secara akhlak orang mereka hancur mereka kalah dan tidak ada masa depan bagi mereka kemudian ketika mereka juga menuduh orang muslim orang arab bagi orang barbarik orang yang rakus darah yang benci kepada orang yahudi sehingga ketika orang mengritik mereka membelah plastir disebut anti samatik nah ketika mereka berbuat demikian itu secara akhlak moral mereka hancur mereka kalah ini pertanyaannya sekarang bukan bagaimana masa depan orang Gaza tapi masa depan zionis kalau masa depan orang Gaza Alhamdulillah dia menang sudah secara moral menang secara akhlak dia menang kemudian juga insyaallah secara fisik mereka akan menang berbanyak orang yang masuk islam yang kagum dengan ketabahan mereka itu kemudian kalau kita mereka selalu mengatakan bahwa orang-orang yang kritik mereka anti samatik coba kita lihat lihat sejarah siapa yang anti samatik tapi Muhammad pernah ada jenazah lewat tapi berdiri selalu dikasih tahu Ya Rasulullah itu orang Yahudi apa kata Nabi dia juga manusia jadi mereka itu tahu kemudian juga ketika orang Yahudi dituduh mencuri sehingga Nabi hampir memutuskan untuk hukum dia turun ayat ayat yang kita baca sampai sekarang membela orang Yahudi itu malah Nabi ketika meninggal itu baju besinya itu digadikan sama orang Yahudi cuma mereka tahu tahun 1495 ketika Raja Fardinans dan Queen Ezzabila masuk ke Andalusia pada saat itu bukan saja tanda kehilangan masa kemasan bagi dekatan Islam juga kemasan bagi orang Yahudi the golden age of Yahudi masa saatnya orang Yahudi tidak ada yang membela mereka sekali itu ada dalam kutub Alham kita Alham Alham pada waktu ketika mereka masuk Katolik masuk itu Muslim Yahudi ada dua pilihan Imam masuk maka agama mereka atau mereka dibantai itu sekitar 100 ribu yang dibantai sehingga akhirnya Khalifah Bayazin mengirim kapal untuk mengangkut kaum Muslimin dan 200 ribu orang-orang Yahudi dimasukkan dalam kapal itu diselamatkan untuk hidup di negara-negara Islam yang di Mesir di Liban di Yemen di mana-mana sehingga salah seorang pengarang buku orang Yahudi itu menulis bahwa ketika itulah para rabai menulis kepada orang-orang Yahudi dunia hei hei negara-negara ke sini kan ke Timur Tengah karena di sini kamu bisa kaya tanpa terjanggu agama kamu juga sempat agamaku jadi kalau kita perhatikan semua apa namanya yang anti-sammatic itu siapa kemudian Nabi itu juga samatik orang Arab itu kan dari keturunan Sam anaknya Nabi Nuh lama juga kemudian yang terakhir yang perlu kita sampaikan butuhnya kita ini harus berterima kasih terima kasih kepada orang-orang Gaza orang-orang puas pertama kita terima kasih kepada anak-anak kecil subhanallah kita selalu dengan mereka kita lihat di video seorang anak umur 6 tahun ketika kakaknya terkena bom mati dia kakak jangan lupa kak baca saadat la ilallah muhammad wa sallam kemudian saya lihat ada lagi seorang perempuan dia kena bom juga ketika mau meninggal itu dia ngomong kayak ngelantur ayah aku lihat dano ayah aku lihat ini jadi Allah memperlihatkan keindahan surga seluruh dia meninggal jadi anak-anak Gaza itu subhanallah malah ada seorang anak sebelum dia meninggal dipegang ayahnya ayah jangan berhiasa saya jangan berhiasa teruskan perjuangan ayah terus dia meninggal subhanallah yang kedua terima kasih kepada ibu-ibu Gaza yang mengandu anak-anak tadi yang telah berhasil melahirkan anak-anak sebatu mudiza mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahla atas atas didikan mereka pengarahan mereka sehingga punya anak-anak yang mempunyai kesabaran keteguhan yang sedihkan rupa dikaitkan juga kita terima kasih kepada para dokter para madik yang bekerja berjam-jam tanpa istirahat yang tidur di rumah sakit semuanya kemudian juga kita terima kasih kepada para wartawan para jurnalis wartawan TV wartawan radio macam-macam disana yang mereka bertahan disana karena tanpa mereka kita tidak tahu apa yang terjadi malas wartawannya Al-Jazirah dahduh itu subhanallah semua keluarganya meninggal dikena bom semuanya jadi ketika dia menguburkan dia bilang tolong sampaikan saya salam kepada syuhada-syuhada yang berhati lebih dahulu daripada saya kemudian dia bilang saya mesti pergi karena saya akan melakukan tugas untuk menyampaikan ke dunia apa yang terjadi disini baik jadi itulah saya kira apa namanya sebetulnya apa yang terjadi di Gaza ini membuka mata sakit membuka realita yang ditutup baik membagikan kita untuk lebih semangat lagi bahwa masa depan Islam itu di bilang insyaAllah baik ya itulah mudah-mudahan apa namanya oleh Allah SWT segera mereka ditikkan kemenangan dan segera Allah SWT depan mereka insyaAllah amin 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 ya Allah ya Rabbul Alamin betul Ustaz kita harus banyak berterima kasih kepada tadi anak-anak kemudian tentunya para pejuang pada para petugas medis yang luar biasa memberikan pelajaran dan ibruh untuk kita semua Ustaz terutama yang ada di tanah air di Indonesia yang merasa aman merasa nyaman sedangkan disana belum merasakan aman dan selalu ketidaknyamanan gitu ya di situasi agresi militer luar biasa agresi dari Israel MasyaAllah nah sedikit ya Ustaz ya ya terima kasih juga kita ke mata kita lah bahwa kalau kita kembali kepada Allah kita kepada sama Allah itu ini sebetulnya tanda kemenangan yang Allah berikan yang kita kadang-kadang tidak sadar kita selalu kemenangan itu mengalahkan musuh tidak bayangkan orang sedunia sekarang ini semuanya membela plastik gak terbayang oleh kita dulu MasyaAllah MasyaAllah itu kemenangan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala baik jadi kemenangan itu tidak hanya dilihat dari fisik saja Ustaz ya MasyaAllah moral-moral tadi justru yang dipertanyakan itu masa depan Zionis nanti akan seperti apa sedangkan masa depan Gaza sudah jelas Ustaz ya MasyaAllah dengan kemenangannya baik-baik Ustaz terima kasih Ustaz atas waktunya atas pencerahannya dan berita dari langit terkait kita menyikapi ya musibah sebetulnya ya yang dirasakan oleh saudara kita di Gaza yang merupakan secara hakikat itu sudah merupakan kemenangan saat ini Ustaz ya baik Ustaz terima kasih sekali lagi Jazakallah Sampai ketemu lagi ada seorang ibu itu meninggal semua anaknya bukannya dia komplek dia angkat tangan ya Allah kasih Allah punya anak-anak yang syuhada makanya banyak orang masuk Islam mereka gak percaya kehilangan semuanya malah berterima kasih kepada Allah sekuat itu setegar itu gitu ya tauhidnya MasyaAllah luar biasa baik Ustaz sekali lagi Jazakallah sampai ketemu lagi Jumat depan InsyaAllah semoga sehat selalu Ustaz baik Ustaz sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati